Legislator Kota Makassar secara bertahap mulai mengembalikan kendaraan dinas yang digunakan. Pengembalian dilakukan berdasarkan aturan pemerintah tahun 2017 tentang kewajiban anggota Dewan untuk mengembalikan Randis. Pertama yang mengembalikan kendaraan dinasnya adalah Susuman Halim, setelah menggunakannya selama 2 tahun setengah. Pengembalian Randis dilakukan setelah keluarnya aturan pemerintah nomor 18 tahun 2017 yang mewajibkan anggota Dewan mengembalikan mobil dinas yang digunakan. Sekretaris Dewan DPRD Kota Makassar Adwi Awan Umar menuturkan dari 39 mobil dinas yang beroperasi di DPRD Makassar, 29 di antaranya digunakan oleh anggota Dewan. Terkait PP18 ini, sudah diberdakan juga, itu harus wajib mengembalikan kendaraan dinas. Bagi anggota Dewan yang memiliki. Sudah ada berapa legislator yang mengembalikan? Kami kan targetkan ini bulan seharusnya semua sudah kembali bulan Oktober ini. Jadi secara lisan, kami komunikasi sama yang terhormat, itu sudah bersedia mengembalikan. Pengembalian kendaraan dinas oleh anggota Dewan paling lambat dilakukan pada akhir Oktober ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Kota Makassar. Sebagai gantinya, para legislator akan mendapatkan tunjangan transportasi sebesar 16 juta rupiah per bulannya. Nila Rustam, Kompas TV, Makassar.